Intro Aduh Untung aja nih HP ada disini nih Aduh Lupa deh, kok gak hilang Dek, tadi Mbak Asna nyariin lo tuh Mbak Asna? Mbak Asna gak kantor nyariin adek Iya, dari tadi katanya dia nelfonin lo Tapi gak diangkat-angkat sama lo Oh, iya HP ini tinggalin disini Ini nih, Mbak Asna nitip ini ke gue Coba deh gue baca Ini nih Mbak Asna Gue cari Mbak Prima Gak ada Tolong tanyain Mbak Prima Gimana caranya kalo mau resign Mbak Asna mau resign Ma, emang dia bilang gitu? Iya Mbak Asna mau resign Oh, gak tau Mak Ma, ma liat Mbak Asna gak? Gak liat Mbak Emang gak ada muter-muter sini lewat kek? Gak ada Gak ada muter Gak ada muter dulu ya Pokoknya adek gak akan pernah setuju kalo Mbak Asna resign dari Oke Jack Mbak Asna itu satu-satunya temen driver Oke Jack yang paling ngertiin adek Mbak Asna udah adek anggap kakak adek sendiri Ini alasan kenapa gue bangga kerja di Ojek online Karena disini gue gak hanya nyari nafkah Orang kasih kepercayaan sama gue Dan gue mengembang tugas itu Minimu Kok bisa sampe drop gini sih Mbak? Berat, dek Ya bener gak Kalo gitu Tapi kenapa Mbak Asna sekarang hilang gitu aja? Kalo ada apa-apa kan bisa cerita sama adek Gak apa-apa deh Gak apa-apa deh Yuki Iya Mbak Tadi Mas Mo kesini gak nitipin barang? Iya Mbak Tapi tadi barangnya udah diambil sama orang lain Terus orangnya nitipin amplop gak ke Mas Mo? Iya Mbak Terus udah diambil amplopnya sama Mas Mo? Belum Mbak Oh Oke deh Makasih ya Iya Mbak Jadi bener Asna mau ke Jepang? Ya Katanya sih gitu Lagian juga kalo kata temen-temen di Oke Jack Bapaknya Mbak Asna kan di Jepang Mungkin aja kan kalo Mbak Asna tuh pengen ketemu sama bapaknya Tapi Kalo Asna ke Jepang Mungkin dia mau kembali ke Indonesia kan? Hmm Aku gak tau Tapi bisa jadi loh Kalo misalkan Mbak Asna ketemu sama seseorang Dia gak mau balik kesini Seseorang siapa? Iqbal Maksud lu Aku juga gak tau sih Tapi bisa jadi Mas Iqbal Lagian juga Mas Iqbal kan Udah keluar dari Oke Jack Terus Mas Iqbal cinta mati sama Mbak Asna Mungkin aja kan kalo Mas Iqbal tuh nyusulin Mbak Asna ke Jepang Aku gak tau sih Mbak Asna Mbak Asna Disukain sama semua cowok Dari produk lokal sampe produk import Mbak Asna Mbak Asna Mbak Asna Tapi nyetirnya masih agak lambat Servis ke penumpang oke Apalagi dia bisa bahasa India Masuk Mbak Asna Mbak Prima Kenapa Dek Mbak Asna Mbak Asna udah dapet Mbak Prima kan? Belom Mbak Asna udah dapet Mbak Prima kan? Lo kenapa Dek? Dimarin customer lagi? Bener Mak Mbak Asna belum dapet Mbak Prima Belom Kenapa sih? Eh Bentar deh Nomor yang biasanya gue pake Kan gue nonaktifin Kalo gue lagi nyamar Soalnya biar mereka gak ada yang nelfon Asna minta resign? Kenapa sih? Kenapa sih tiba-tiba minta resign? Coba gue telfon ya Gak diatangkat Dek Gak diatangkat Dek Emang gimana ceritanya sih sampai Asna bisa minta resign? Iya Jadi Ada orang yang datang ke kantor nanyain tentang motoran Mbak Asna yang mau dijual Dan anehnya lagi Ada kurir yang datang ke Sipim Mbak nganterin tiket travel untuk Mbak Asna Dan sekarang Mbak Asna minta resign Jadi kan udah gak ternyata jelas Mbak Asna itu resign mau ke Jepang Udah 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 Tadi udah jadi sih Asna ke Jepang Karena waktu itu dia juga ternyata ke gue Tapi Kayaknya belum tentu Asna resign deh Karena dia Harus kasih sesuatu resignnya dulu ke gue Ya kan? Iya sih Lalu gitu Ade harus Ngeberesin semua berkas-berkas dan kertas tentang Mbak Asna di kantor ini Gak apaan diberesin? Supaya Mbak Asna gak keluar dari OKJ Kepala 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 Nah Udah sampe Udah lah Josh Kamu tuh gak usah sedih sedih lagi Pikirin aja yang pasti pasti Ya right Pasti-pasti aja ya Iya lah Jangan mau di PHP-in PHP itu apa? PHP pemberi harapan palsu Tunggu cu. Oke, aku gak HP-HP-in ya. PHP, Josh. Ah, PHP ya. Oh iya. Besok, aku mau kasih surprise spesial buat kamu. Surprise apa? Rahasia. Kalau aku kasih tau sekarang, nanti udah gak kaget lagi. Pasti aku agak kaget. Kalau kamu kasih surprise ya. Oke. Yaudah. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Oke. Daaaah. Salah. Thanks for everything. Iya Josh. Sama-sama ya. Aku, eh, cabut dulu. Oke. Bye. Eh, dapet broadcast apaan ya? Wah dihimbau bagi pengendara Okejek untuk berhati-hati karena sekarang geng motor kembali beraksi. Wah bahaya mul-mul-mul. Nih mul. Logo geng motornya. Tuh. Makanya hati-hati mul. Ya. Jangan suka lewat jalanan yang sepi. Apalagi malem. Biasanya mereka suka muncul tuh di tempat-tempat kayak gitu. Hati-hati lu. Dan mereka suka banget tuh. Sama yang mukanya polos kayak lu. Mukaku gak polos. Mukaku datar. Kayak TV dong. TV layar datar. Aku ambil order dulu ya sekalian pulang. Hati-hati emang. Perasaan gua gak enak. Gak enak. Kalo gak enak kasih kucing aja. Hati-hati. Sơ-hati.